Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Diameter atau lebarnya sekitar hampir 50-45 cm Tuh, masih cukup untuk ikan-ikan koi berukuran 20-45-50 cm Ingat ya, 50 cm pun masih cukup Tapi ingat, ikannya sudah sempit Kalau ikan diserokan sudah tidak nyaman dan juga kekecilan Kan ikan koi pasti berontak Berusaha ingin lompat, berusaha ingin keluar dari serokan kita Itu bisa melukai ikan koi kita Karena ingat, prinsipnya ketika nyerok ikan koi Gimana caranya kita harus mengurangi tingkat stres mereka Karena setiap ikan, termasuk ikan koi Kalau diserok itu pasti stres banget Kesel Pengen berontak Pengen lompat usaha mereka Nah, kalau serokan koi kecilan Bisa membuat mereka luka atau stres Yang bisa menyebabkan kematian ataupun sakit Nah, setelah 3 tahun gue punya kolam ini Bahkan lebih Ikan gue sudah mulai berukuran 60 cm sampai 68 cm Akhirnya Memang yang ini sudah robek juga sih Akhirnya gue harus beli yang lebih besar Memang sudah robek dan memang harus diganti Dan memang harus butuh yang lebih besar Gue beli serokan yang lebih besar ini Ini lebarnya sekitar 80 cm Harganya ini Gue gak tau mereknya apa Ini 400 ribu Gue beli di Lampung Jaya Aquarium Nah, beli serokan pun teman-teman Harus ada caranya Selain ukuran serokan itu Harus lebih gede dari ikan koi kita Jadi makin gede ikan lo Harus makin gede juga Lebar serokannya atau diameternya Plus satu lagi Panjang serokannya juga harus lo cek Jadi kalau teman-teman mau beli di toko online Ataupun di toko ikan koi Jangan cuma melihat Oh, oke yang ini lebar Cukup buat ikan koi gue Tapi juga dipikirin Bisa berapa panjang Atau bisa dipanjangin apa enggak Serokan lo Tergantung dengan Kedalaman Air kolam koi lo Nah, jujur aja nih Kalau di kolam koi gue Dalamnya itu hampir 2 meter Berarti Dengan serokan yang 80 cm diameternya ini Gue perlu juga yang Panjang Gitu Nah, kebetulan Serokan ini Gue geser yang ini ya Bye-bye Kebetulan serokan yang ini Bisa dipanjangin Sampai Sekitar Satu setengah meter Atau dua meteran Sangat cukup Untuk Nyerok ikan koi gue Di kolam gue Kenapa? Kalau serokannya Tiga meternya udah gede Ya Udah oke nih Udah cukup dengan ikan lo Lebih lebar malah Lebih besar malah Tapi juga Lo gak panjang Tongkatnya Atau pegangannya Itu akan menyulitkan lo Untuk menangkap ikan koi lo Gitu teman-teman Jadi kalau ini bisa dipanjangin Kalau gue mau kasih contoh Begini nih Gue panjangin ini Tuh Ini Bisa diukur Mau panjangnya semana Teman-teman bisa lihat Oke Kalau gue untuk kolam gue Gue gunakan Yang paling panjang Karena kolam gue dalam Dan itu juga Membuat gue makin mudah Menangkap ikan koi gue Karena rumusnya gini teman-teman Teman-teman kan suka nonton di Youtube nih ya Ada kayak penghobi koi Breeder Petani ikan koi Di Jepang Walaupun di Indonesia Nyeru ikan kayaknya gampang aja Itu sebenernya Faktanya Di balik layarnya Gak segampang yang lo kira Ikan koi itu lincah-lincah Mereka juga Punya pikiran Dan kreatif Untuk menghindari serokan kita Nah Makanya kita memerlukan Serokan yang besar Panjang Dan juga keahlian Untuk menangkap ikan koi kita Kuncinya adalah sabar Jangan gerabat gerubuk Dan ikutin Ke arah mana dia mau Istilahnya apa Berkilah Bukan berkilah ya Mau gocek kita Nah Tapi ada kelemahannya Setiap Serokan yang dijual Di pasaran Indonesia Punya kelemahannya Contohnya ini Ini dibuat dengan besi Stenis sih Setau gue Ringan Ringannya enak ketika Diangkat Tapi jangan salah Ketika masuk kolam Besi-besi jenis Seperti ini Kalau Kita goyangin Serokannya Pas ngeberikan koi-nya Dengan Adanya air kolam Maka menjadi ada Beban tambahan dong Besi ini agak sedikit Kurang kokoh Jadi agak melewat-lewat dikit Bukan berarti bengkok ya Cuman agak Makanya teman-teman Kalau di Jepang itu Gue perhatiin Di Indonesia juga ada jualannya Serokan yang bagus adalah Yang bentuknya bulat Diameternya besar Satu meter malah bahkan Dan Tongkatnya Itu menggunakan Kayu yang kuat Kenapa kayu? Karena kayu Ketika masuk ke dalam air Dengan beban air Dan juga ikan yang kita angkat Dia gak akan Melengkung Atau bengkok-bengkok Nah Tapi harganya gila loh Gue pernah ngecek-cek Di toko online Serokan ikan koi yang Gagangnya kayu Itu Bisa hampir 5 jutaan Untuk sebuah serokan doang Gila ya Makanya teman-teman Kalau lu punya channel Atau lu pribadi Jangan-jangan jualan Atau pernah beli Serokan ikan koi Dengan gagang kayu Yang bagus Dan jaringnya juga bagus Teman-teman Boleh tulis di kolom Komen bawah Aku juga mau beli Yang kedua Informasi soal serokan Serokan juga Makin mahal Berarti Si jaringnya Itu makin bagus Jadi Dalam arti bagus Segini Yang pertama Yang pasti kuat Yang kedua Teman-teman Juga gak gampang Yang robek Yang ketiga Dia lembut Jadi gak kasar Dan berarti gak Nyakitin ikan koi kita Karena Tidak-tidak ini Banyak banget di pasaran Yang menjual serokan Bagus lu Niatnya oke Gede Tapi jaringnya kasar Hampir kayak jaring Untuk nangkep ikan mancingan Kalau kita mancing Mancing itu kan Yang jaringnya itu Kayak dari Pali tambang tipis Nah itu bisa melukai Ikan koi kita Yang merupakan ikan hias Bukan ikan konsumsi Kita harus menjaga Kecantikannya Dan juga kesehatannya Jangan sampai mereka luka Nah Itulah gunanya Mencari serokan Gak cuman tongkatnya yang Atau Apa Gak cuman tongkatnya yang bagus Kokoh Lebar Besar Tapi juga jaringnya Harus lembut Dan harus kuat Serokan di toko online Kalau gue perhatiin Harganya berkisar Dari 400 ribu Sampai 800 ribu Jadi Lu silahkan pilih Kesimpulannya sih gini Cari serokan Yang lebih besar Dari Ikan koi lo Ukurannya Kedua Cari serokan Yang tongkatnya Panjang tongkatnya Sesuai dengan Kedalaman kolam lo Tapi tipsnya lagi sih Kesimpulannya Saran gue lebih baik Lo beli serokan Dari awal lo bangun kolam koi Langsung yang gede Yang panjang Dan diameternya besar Kenapa Jangan lupa Daripada lo beli yang kecil-kecil Kayak gue tadi Ikan lo sekarang kecil Tapi Ikan koi akan bertumbuh besar Ketika ditumbuh besar Dan serokan lo Juga Harus ganti Lo keluar uang dua kali Jadi saran gue Lebih baik dari awal Beli serokan yang besar Memang agak mahal sedikit Tapi lo investasi Untuk jangka panjang Dan lagi pula Makin besar serokan lo Dari awal yang lo punya Berarti lo makin gampang Menangkap Ikan-ikan koi lo Yang lo butuhkan Untuk diangkat Baik itu diukur Diobati Di karantina Dijual Dikasih temen lo Macem-macem deh Dari awal Jadi apa salahnya Lo investasi Memiliki Dan juga membeli Serokan ikan koi Yang besar Diameternya Panjang Tongkatnya Dari awal Tapi inget Kalau memang kolam lo Dangkal Cuman 50-80 cm Ya lo gak perlu juga Beli serokan Yang tongkatnya Apa namanya Panjang Ya cukup Secukupnya aja boleh Begitulah Jadi review kita Dan juga informasi Sedikit Soal Histori Harga Dan cara memilih Serokan Ikan koi Memang buat lo yang Merasa udah profesional Dalam merawat ikan koi Konten gue ini Akan menjadi receh sekali Cuman Buat lo yang lagi belajar Baru aja merawat ikan koi Baru punya hobinya Sama seperti gue Mudah-mudahan Informasi ini Bisa membuat lo Tidak salah Beli serokan ikan koi Dari awal Lo memelihara Dan memiliki hobi Mencintai ikan koi Karena Investasi di Serokan Itu gak akan rugi Itu sih temen-temen Jangan lupa di subscribe Ayo dong Jangan pelit lah Dan Kalau ada yang mau nanya-nanya Soal ikan koi Cara merawatnya Soal serokan juga boleh Lo follow aja instagram gue Ini dia Dan lo boleh DM gue Nanya apa aja Boleh Tulis kolom komen bawah ya Apa pengalaman lo Dan Informasi dari lo Soal serokan ikan koi Siapa tau ada yang tau nih Yang jual serokan-serokan Bagus Tapi harganya masih Masuk akal Gitu ya Salam nisiki goi Salam satu obi Cirrus baby Assalamualaikum Bye bye Temen-temen Jangan lupa like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Jangan lupa like and share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya